Intro Halo, nama ku Yunika Kalo kamu baru disini, aku ucapkan hai, selamat datang dan selamat menyaksikan Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya Dan di video kali ini, aku bikin yang kedua dari segmen Duduk Berfaedah Sebelumnya aku pernah bikin tentang 7 wabah yang pernah ada di bumi Video linknya ada di description box Setelah nonton video ini, teman-teman langsung nonton video yang kemarin minggu lalu aku bikin itu ya So, di video kali ini, aku mau bacain penggalan cerita yang terinspirasi dari buku favorit aku Yang berjudul, Melecitkan Potensi Tersembunyi, karya Monte Salvanus Jadi ini adalah buku favorit aku sampe koyak begini guys Aku gak ngeplastikin karena waktu itu pas beli lupa Dan buku ini tuh banyak banget cerita-cerita tentang arti-arti kehidupan gitu Yang bikin kita sedih, ngakap, dan segala macem kayak gitu Jadi ngenak banget lah di hati aku gitu So, aku pengen banget ngebacain cerita-cerita yang ada di dalam sini Yang udah aku pilihin tentunya Yang pastinya ngenak banget ke aku Tapi ya semoga ngenanti teman-teman Jadi kita bisa ketawa bareng, bisa sedih bareng Dan bisa menyimpulkan bareng-bareng Supaya teman-teman juga bisa dapet tip gitu ya Inspirasi dalam memecahkan masalahnya So, itu adalah alasan kenapa teman-teman harus menonton video ini sampe akhir So, video, eh video Yang pertama ceritanya yang mau aku bacain itu adalah Oke, dengarkan baik-baik Judul yang pertama adalah Buah untuk menyiksa Dengarkan teman-teman Dua orang wisatawan tersesat dalam hutan di pedalaman Kalimantan Tanpa disadari, mereka memasuki wilayah perkampungan suku yang terisolir dari peradaban Segera saja penjaga perkampungan menangkap mereka dan membawanya kepada kepala suku Kalian memasuki daerah terlarang Tahu apa hukumannya bagi kalian? Disiksa sampe mati Kata kepala suku Tuhan, apunilah kami Sungguh kami ini tersesat dalam hutan Dan tau-tau sudah sampe disini Tolonglah Tuhan, lepaskanlah kami berdua Rengek seorang wisatawan Bisa saja kami melepaskanmu Tetapi dengan syarat Masing-masing dari kalian Harus mendapatkan buah Yang belum pernah kami lihat Dan belum pernah kami makan Waktu kalian hanya setengah hari Oke, akhirnya pergilah dua orang ini mencari buah Yang satu menuju ke arah timur Yang lain ke arah barat Belum lagi setengah hari Wisatawan yang menuju timur menemukan serumpun nanas Nah, dengan langkah yang mantap Diambillah nanas-nanas itu dan dibawa kepada kepala suku Kau tahu Kata kepala suku Buah ini biasa kami makan sebagai hidangan malam Kau gagal Orang asing ikat dia dan siksa dia dengan buah itu Nah, jadi orang yang bawa nanas ini disiksa Lalu wisatawan malam itu diikat dan dibuka bajunya Kemudian ia ditengkuratkan Perlahan-lahan buah nanas yang ia dapatkan Mulai digosokkan ke punggungnya Teriak wisatawan tadi Manakala kulit nanas yang kasar itu menggosok punggungnya Berulang-ulang digosok ke punggungnya Sampai akhirnya wisatawan itu kelelahan dan terdiam Teman-teman pernah makan nanas kan? Kalo makan nanas kebanyakan Itu biasanya suka Rasanya tuh lidah kita terluka gitu Apalagi kalo di kepunggungin gitu digosok-gosok Gimana rasanya ya? Akan tetapi Tiba-tiba wisatawan itu tersenyum dan tertawa terbahak-bahak Sebab dari arah barat Ia melihat temannya membawa beberapa buah durian Kebayang dong kalo misalnya si buah durian ini Udah pernah mereka makan Terus digosok-gosokin ke punggungnya Terus digosok-gosokin ke punggungnya Gila aja ya Oke next cerita yang kedua Judulnya adalah Kisah si kepiting Mungkin banyak yang tau wujud kepiting Tetapi tidak banyak yang tau sifat kepiting Semoga anda tidak memiliki sifat kepiting yang dengki Jadi ini mah sering banget ya Aku denger kalo kepiting tuh katanya emang dengki ya Kayak tuan krek gitu Di Filipina Masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah Kepiting itu ukurannya kecil Tetapi rasanya cukup legat Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari Kemudian dimasukkan ke dalam baskom atau wadah tanpa diikat Keesokan harinya kepiting-kepiting ini akan direbus dan disantap untuk lauk selama beberapa hari Hal yang paling menarik dari kebiasaan ini adalah Kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka Dengan menggunakan capit-capit yang kuat Namun seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang Jadi kayak orang yang handal menangkap kepiting ini dia tenang aja Walau si kepiting ini pengen kabur gitu ya Kan kalau aku sih melihara hamster juga Takut banget kalau hamster aku tuh keluar dari kandang Walau dia bener-bener bersih keras manjat-manjat pengen kabur gitu Ya gak sih? Tapi kenapa sih penangkap kepitingnya handal ini kayak tenang-tenang aja? Ini kata di buku ya Nah terus Ternyata si pemburu tuh tau betul sifat si kepiting Katanya bila seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom Teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar Jika ada yang naik dengan cepat ke mulut baskom Lagi-lagi temannya akan menarik turun dan begitu seterusnya Sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar Keesokan harinya Sang pemburu tinggal merebus mereka semua Dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu Wow jadi aku baru tau Kalau ternyata kepiting itu Kalau temannya ada yang udah berhasil Udah mau berhasil keluar Pasti ditarik lagi Dan kalau ada lagi temannya yang udah mau berhasil Ditarik lagi Sampai ya begitulah sifat kita di dunia nyata Ya gak sih teman-teman? Kalau menurut aku cerita itu kayak Kayak ke arah situ gitu Jadi kita tuh selalu sirik Selalu dengki gitu sama orang yang berhasil duluan Ya gak sih teman-teman? Ya jadi sebenarnya kita ini manusia apa kepiting sih? Oke next Selanjutnya adalah berjudul Doa anak Seorang anak ingin meniru ayahnya dalam berdoa Dia bersimpuh dan mengadahkan tangannya Sementara itu sang ayah bersembunyi di balik pintu Mendengarkan doa anaknya Oh jadi ini anak lagi berdoa begini Dan bapaknya dengerin muping di balik pintu kah atau apa Ya pintu di balik pintu Nah doanya seperti ini Ya Tuhan Tuhan kami yang maha baik Terima kasih engkau telah memberikan segala sesuatu yang lengkap untuk keluarga saya Tetapi berikanlah baju untuk wanita yang telanjang di majalah Bapak Amin 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 deh Amin Yang ini sih udah jelas banget ya artinya apa Ya namanya juga anak ya Anak itu hanya meniru apa yang orang tua lakukan gitu Ya kata orang tua Coba doa anak nanti pasti dikabul Iya bener doa Dan apa yang dia doa itu sangat murni Polos banget ya gak sih teman-teman So next Selanjutnya berjudul Rose or Mama Seorang laki-laki memesan karangan bunga mawar untuk ibunya yang tinggal 250 kilo jaraknya dari kota tempat itu Bunga itu akan dipaketkan sebagai kado untuk ibunya yang esok genap berusia 60 tahun Ketika ia keluar dari toko bunga Ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis Pria itu bertanya Mengapa gadis kecil itu menangis Jawab gadis kecil itu Aku ingin membeli setangkai bunga buat ibu Tapi aku hanya punya uang 500 perak saja Sedangkan harga setangkai bunga mawar itu 1000 rupiah Pria itu tersenyum dan berkata Ayo ikut aku akan membelikan bunga yang kamu mau Kemudian ia memberikan gadis kecil itu setangkai mawar merah Ketika selesai dan hendak pulang Laki itu menawarkan diri untuk mengantarkan gadis kecil ini pulang Dan iya tentu saja tuan Maukah anda membawa saya ke tempat ibu saya? Mereka berdua menuju tempat yang ditunjukkan gadis kecil itu Yaitu sebuah pemakaman umum Tempat dimana gadis ini kemudian meletakkan bunganya pada salah satu kuburan yang masih basah Alangkah terharunya hati si pria ini Dan ia segera teringat sesuatu Bergegas ia kembali ke toko bunga tadi Dan membatalkan kirimannya Ia mengambil karangan bunga yang dipesannya tadi Dan mengantarkannya sendiri kepada ibunya yang berada 250 kilo Jauh dari tempat itu So ini menurut aku Ini tuh kita banget ya Kadang kita tuh Gimana ya Gak menghargai orang yang masih hidup gitu Terkadang Ya bukan gak menghargai Cuman coba bayangin kalo orang yang masih hidup Yang kita sayangin itu Misalnya sudah meninggal Barulah kita mau kunjungnya Gitu ya kan sih teman-teman Ya orang tua itu memang segalanya ya teman-teman Jadi jangan pernah lah kita Membuat mereka tersedih Sakit Karena mereka juga manusia Ya kan sih Ya kan sih Ya kan teman-teman Oke next Selanjutnya berjudul Nasib si buruk rupa Suatu hari Ada seekor kupu-kupu terperangkap dalam Sarang laba-laba Kupu-kupu malang ini Berontak kesana kemari Untuk melepaskan diri Dari jerak sarang laba-laba Namun semua sia-sia Bahkan jeratan sarang itu Semakin kuat Di tengah perjuangan hidup dan mati ini Lewatlah seorang anak kecil Anak ini memperhatikan perjuangan Kupu-kupu malang Timbulah rasa iba di hati anak Sambil melepaskan kupu-kupu Dari jerat sarang laba-laba Anak ini berkata Kasian engkau kupu-kupu cantik Tentu engkau sudah kepayahan dari tadi Untuk melepaskan diri Lain kali hati-hati ya Sekarang terbanglah cantik Hiasi awan dengan saya bu yang indah Kupu-kupu pun selamat dari jerat Seakan tahu berterima kasih Kupu-kupu ini mengitari si anak Kemudian terbang Bebas ke angkasa Beberapa hari setelah itu Anak itu melewati tempat Dimana kupu-kupu pernah terjerat Di sarang laba-laba Ternyata di sarang laba-laba hari ini Ada yang sama Terjerat pula Seekor ulat yang malang Rupanya Ulat ini terjatuh Manakala Sedang mencari makan Jadi Ada ulat jatuh Ke sarang laba-laba Pas lagi nyari makan Ulat malang ini Berjuang sekuat tenaga Melepaskan diri Dari jerat itu Seluruh tubuhnya berontak Tapi tak jua Membuahkan hasil Justru ulat malang ini Semakin terjebak Dan terikat Aku minum dulu guys Oke Lanjut Anak ini memperhatikan Perjuangan ulat malang itu Namun Anak ini Tidak segera bertindak Untuk menolong Ulat malang itu Anak ini berkata Salamu sendiri Kau ulat buruk Tidak berhati-hati sih Kena batunya kan sekarang Biar saja Jerat itu Membungkus dirimu Dan engkau Akan dimangsa Laba-laba Setelah berkata Seperti itu Si anak Meninggalkan ulat malang Yang sedang berjuang hidup Dan mati Tanpa Perasaan Sesal sedikitpun Jadi Menurut aku Arti dari cerita Tentang Pembangunan ulat tadi Itu Juga sama kayak Kita gitu ya Soal tampilan luar itu Tidak ada Nilai Yang spesifik Kayak gitu Menurut aku Yang paling baik Adalah orang yang Mau menolong duluan Menurut aku sih itu Jadi ya Karena Cerita ini Sangat real Sekali Yaitu Yang cantik duluan Yang buruk rupa Belakangan Jadi ya Sebenernya kita ini Hewan atau manusia sih Oke guys Mungkin gitu aja Video kita kali ini Semoga teman-teman Menyukai Cerita yang aku bacain Beberapa cerita Yang aku suka Di Buku Karya Monteselvanus Yaitu Melejutkan Potensi Tersembunyi Ini So Semoga teman-teman Menyukainya Dan jangan lupa Untuk klik Tandanya Seperti ini Ada di bawah Dan Subscribe Kalau teman-teman Belum subscribe Satu kali klik Gratis I'll see you guys In my next video Di Hashtag Duduk Berfairah So Goodbye Bye